Doraemon, hajimana ya? Cerita tentang ganti kulit Doraemon, lucu sekali Dobita Kamu kenapa? Kenapa sampai babak pelur begitu? Sebenarnya apa yang terjadi? Ceritakan saja Kenapa sih? Dia bilang sesuatu Membuat sesuka jadi ketakutan Lalu dia menunjuk kamu Lalu setelah itu, kamu dipukuli Jadi kenapa? Aku tidak mengerti Tadi waktu di lapangan Wah, jenis sekali kamu, Jayan Apa bukan gambarku ini sepuluh segitu? Malah kamu jadi sepenuhnya bagus Ini baru lukisan yang dibuat dengan hati Kamu ini tidak salah lagi Kamu sebenarnya adalah calon suniman berbakar Nah, sekarang sebaiknya kamu menentu berdanya dan mulai yang melukis Begitu ya, Tung Tergantung nama benar-benar yang terlambat Kamu hebat, Sunio Sudah benar-benar Aku juga, Sunio Tunggu menjagumkan selamnya Tidak, maksudnya Sunio, untung ada karung Baiklah, gue sekarang Konek berusaha untuk menciptakan karya seliku yang baru Si juga Aku mau jadi model itu Hah, aku Tolonglah Kalau gak ada model, aku gak tahu harus belajar dari mana Sudah, mau saja Ini kan demi calon suniman masa depan Tapi, hari ini aku tidak bisa Aku tidak minta baik-baik, ditolak juga Lalu, melihatnya seperti itu Aku jadi kasihan sama si Suka Lalu, kamu menawarkan diri menggantikan si Suka Iya, begitulah Kamu jangan bergerak, teman stopinya Masa terjadi, tidak boleh Tidak boleh Labar, kamu jadi salah-salah terus Gara-gara kamu gak semangat jadi model Aku jadi gak bisa melukis dengan baik Lalu dia bilang, setelah makan siang Aku disuruh datang lagi Kamu jangan datang lagi Jangan Tapi, kalau aku tidak datang Nanti malah lebih parah lagi Kalau begitu Pakai ini Lampu ganti kulit Ganti kulit? Iya Ini sama seperti yang dilakukan ke piting atau ular Saat mereka berganti kulit, mereka meninggalkan kulit yang lama, kan? Fungsi hal ini ya seperti itu Ayo, coba kamu berdiri Kenapa ini? Kau badanku rasanya jadi aneh Sekarang cepat lepaskan bajumu Cepat, cepat, cepat semuanya Ayo Terus Ini kulit Sempurna Kalau terkena sinar alat ini Kulit yang baru akan terbentuk sehingga kulit lama bisa berhasil Jadi dengan menggunakan kulit ini Suara yang memang cerdas Semoga berhasil ya Ya, aku pergi dulu Kalau kali ini kamu gak bisa diam lagi, awas ya Tenang, aku bahkan tidak akan bernapas Nah, kalau bernapas sih gak masalah, silahkan saja Oh iya Aku tadi habis baca buku Di buku itu dituliskan begini Untuk menghasilkan lukisan yang baik Sebelum melukis, kita kejamkan mata untuk mencari ide Oh, begitu ya Oh, aku sudah dapat ide Ini pasti akan jadi lukisan luar biasa Posenya seperti ini Dan kepala ini seperti ini Idealnya adalah Orang yang berpikir Wah, aku jadi semangat lagi Doraemon Bagaimana, Nebita? Pokoknya sukses besar Rencana yang sempurna Nebita Ya tadi, terima kasih ya Tidak apa-apa kok Memangnya kamu sudah selesai jadi modelnya jaya Sudah dong Tidak apa Nebita gak bergerak tapi gambarku jelek Kenapa ya? Oh, aku tahu Itu karena yang jadi modelnya jelek Kalau begini mau sampai kapal pun aku gak akan bisa menghasilkan lukisan yang indah Hei, jangan diam saja Sebenarnya kalian mau Makanya tadi aku berbohong saja Tapi aku gak nyangka dia minta sisuka jadi modelnya lho Harusnya kalian berterima kasih Sun Neo keterlaluan Dia membawa kaku Mengenai suara emasku Sun Neo Untung saja aku tertolong tadi Tapi, Sun Neo bagaimana ya? Mungkin dia sudah pulang Nobita Tolong aku Sun Neo Tolong aku, pinjamkan alat ganti kulit yang tadi Kalau begini terus aku bisa mati Doraemon Cepat dong, nanti keburu jayan datang Ya, baiklah, ayo mulai Aduh, silonya Sun Neo Kemana dia? Ternyata disitu Ternyata disitu Nah, apa itu namanya Sun ini? Aku masih bisa lihat Oh iya ya Hei, kalian berdua Giant Cepat kalian ganti kulit juga sekarang Ayo, cepat dong Lalu bajunya bagaimana, Giant? Pakai apa saja Sun, jangan terlalu tinggang Itu dia Nah, rasakan ini Dia pasti gak akan jadi turun Semalam lagi akan kita kutuk di atas sana Jalan dan semua bagaimana ya? Entahlah, atau mungkin saja mereka sudah baikkan Itu suara Sisuka Sisuka ada apa? Itu, mereka disana Hei, Aryan-Yan disana Kenapa kalian tidak tak kebaju? Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa